Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody I hope so you always healthy Okay, in here Karena kita masih dalam situasi pandemi Jadi nanti kita belajar melalui videonya Miss harapkan kamu simak video materi ini dengan baik I want to introduce myself My name is Miss Uchi Agustinwi You call me nickname Miss Uchi Miss disini akan mengajarkan kelas 9 Selamat datang di kelas 9 ya Materi yang hari ini akan disampaikan yaitu tentang Power and pleasure, wish and hope Before we start our lesson, let's pray together Pray start Pray finish Okay, kita lihat disini anak Ada kompetisi dasar Menerapkan struktur tes dan unsur kebahasaan Untuk melaksanakan fungsi sosial dari harapan atau doa dan ucapan selamat serta responnya Indikatornya Mengekspresikan harapan dan keinginan Mengekspresikan ungkapan selamat Dan yang terakhir ujian pembelajarannya Siswa dapat membedakan ekspresi harapan dan ekspresi selamat Okay, next Ya, materi yang utama yaitu tentang comrade question What is comrade question? Oke disini I want to explain Biar kamu lebih jelas lagi Kita lihat Ekspresi of comrade question is A comrade that we use to comrade someone when they success in doing something What's the meaning? Apa artinya? Artinya, comrade question itu kan artinya selamat Jadi selamat itu digunakan untuk memberikan selamat kepada seseorang yang mendapatkan keberhasilan Oke kita lihat contohnya disini Contoh pertama Comrade question for getting a new job Jordan Ini kalimat sederhana aja Kita lihat di contoh kedua Ada conversation Lina say I heard that you get a new job Jordan Jordan says Yes, that's true Lina says Comrade question for getting a new job Jordan says Thank you Lina Disini jelas ya anak Ada kalimat Comrade question Maksudnya kan disini Saya mendengar kamu mendapatkan pekerjaan baru ya Jordan Jadi dia mengucapkan selamat atas pekerjaan baru kamu Jadi responnya si Jordan Thank you Oke next Ya There are many expression about comrade question and responnya Kita lihat Ekspresion Congratulation Ada comrade Congratulation on your success Happy birthday Happy new year Happy anniversary Let me congratulate you And the last That's great Kita lihat disini responnya Thank you Thank you for saying so Thank you for very much Next Jaina Walaupun ekspresinya itu ada banyak Apapun nanti ekspresinya Responnya tetap thank you Okay next Ya Second About material hope What is the hope? Hope itu The meaning is harapan Contoh kecilnya nih Kamu ingin menang kompetisi Berarti kan kamu berharapan Saya berharap Saya akan menang lomba Kamu ingin membeli buku baru ke saya Berarti saya punya buku baru Begitu ya kan Kita lihat disini I want to explain Hope is used when identifying something that might happen and will happen The difference is very clear that hope is used to talk about possible situation That's what we want in the past, present, or future Maksudnya apa gitu kan Hope itu kan tadi keinginan Jadi disini artinya gini dong Berharap Kata-kata berharap atau ungkapan harapan ini digunakan untuk mengidentifikasikan sesuatu yang akan terjadi dan yang sudah terjadi Pembedaannya sangat jelas Berharap itu digunakan untuk situasi yang sudah terjadi di masa lalu, di masa sekarang, ataupun di masa yang akan datang Okay next Ya disini ada example tentang harapan tadi ya Kita bisa lihat Yang pertama I hope you have a great day Saya berharap kamu mendapatkan harian lain Okay, kita lihat yang kedua We hope that we will come Maaf We hope that they will come We hope that they will come Maksudnya Kita berharap kamu akan datang Next I hope my teacher will not hang me with me Saya berharap guru saya tidak marah dengan saya Yang terakhir I hope she will like this flower Saya harap dia suka bunga ini Kayak gitu Sebentar ya Nah disini Kalau penggunaan kata hope jangan lupa Dia tadi yang akan datang dan yang sudah terjadi Okay next The last material about wish Apa itu wish Kan wish sama hope sama ya kan Wish artinya juga harapan Iya Wish itu juga harapan Tapi I want to explain about wish and the specific Kita lihat While the wish Wish has The meaning of design Is used to talk about The situation we want But wish is The outside of the current of impossible reality Maksudnya apa miss gitu kan Apa perbedaannya Harapan yang tadi Oh sama harapan yang sekarang wish kan gitu Harapan yang ini nah The meaning is Di sini Wish itu diartikan Kalau kita menggunakan Dalam situasi Tetapi situasinya itu Di masa yang lalu Yang sudah pasted Dan Tidak sama dengan realitanya Contoh I wish I can fly Bisa gak nak Kita Human being Manusia Terbang Kan itu impositor lain kan Jadi Wish itu digunakan Untuk yang tidak realita Oke Di sini ada nih Contohnya Biasanya tulis I wish I can fly Bisa I wish I have three or six In realitanya Dia ingin tiga rumah Tetapi Dia hanya punya satu rumah Jadi kan impossible Oke Next Oke Jadi Jadi Nanti Saya akan memberikan Exercise For you And then you And then you Correct The break You write In the paper Double oil Ya Di sini nanti sudah ada saya tulis Beberapa contoh tentang Ekspresi yang tadi Kamu akan Meletapi Soal itu Aja Oke I want to Include my The topic Semoga kamu bisa menonton ini Kalau nanti ada yang kurang jelas Kamu bisa Repeat again my video Sebelum itu Akan seakhiri dengan Doa ya Doa Mulai Doa Selesai Oke Selamat pagi anak-anak mis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh